Kalian ada yang nyadar gak? Ada satu smartphone Samsung yang dirilis itu pas banget di tanggal 17 Agustus kemarin. Itu pas banget ya sama hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia tercinta. Makanya gue menyebutnya ini sebuah smartphone sebagai hadiah ya dari Samsung untuk rakyat Indonesia. Tapi ya yang namanya hadiah itu kan gak harus sesuatu yang dikasih secara gratis ya. Kita bisa ke bagian smartphone keren yang bisa dibeli secara resmi pun itu juga termasuk hadiah. Ya kayak Samsung Galaxy A52s ini yang launchingnya itu pas banget di 17 Agustus kemarin. Dan kebetulan banget ya smartphone-nya ini sendiri juga sangat menjanjikan. Secara ini adalah versi penyempurnaan dari Samsung Galaxy A52. Dimana A52 itu sendiri juga udah sangat bagus banget. Karena memang masih satu klan ya dengan A52 series makanya secara looks itu hampir gak ada perbedaannya antara A52 dan A52s. Dia masih pake bahasa desain kamera persegi panjang ala-ala S21. Jujur ya kalo buat megang mungkin desainnya hape ini tuh agak gak se-stunning kompetitornya. Tapi buat yang suka tongkrongan hape yang kalem nah hape ini dapet banget kalemnya. Banyak yang menyayangkan ya kenapa bodi hape ini tuh masih pake polikarbonat. Tapi mungkin banyak juga nih yang lupa hal tersebut itu dibayar cash oleh Samsung dengan sebuah standar industri IP rating 67. Dan ini termasuk sebuah prestasi ya karena Samsung bisa mewujudkan kolaborasi antara plastik polikarbonat dengan kemampuan tahan air dan debu. Terus juga warna-warna di A52s ini juga menarik ya. Apapun warna yang kita pilih mau hitam mau putih purple ataupun mint semuanya punya finishing matte atau doff. Ini juga hal yang perlu diapresiasi ya karena Samsung berani melawan trend warna hape yang blink-blink ataupun yang punya gradasi. Benefitnya ya hape ini jadi keliatan lebih mature, lebih dewasa dan juga gak gampang kotor pastinya. Karena hape ini punya dimensi bodi yang sama persis dengan A52. Jadi otomatis ukuran layarnya juga plek-ketuplek sama persis 6,5 inci dan disinilah letak salah satu penyempurnaannya. Hape ini pake layar Super AMOLED Full HD+, brightnessnya itu 800 nits HDR, pelindungnya Gorilla Glass 5, dan refresh rate-nya naik dari 90Hz jadi 120Hz. Nah biasanya ya layar hape apalagi itu yang mid-range ya. Kalo pake layar OLED sama refresh rate 90Hz ke atas itu suka kena blackgrass ataupun tint. Itu ngeganggu banget misalnya pas lagi nonton film, menampilin skenario yang gelap. Akan tetapi ketakutan tersebut tidak perlu kita rasakan karena ini adalah hape buatan Samsung. Udah gue tes buat nonton gelap-gelapan pake refresh rate 120Hz, warnanya aman. Joss, sebuah kenikmatan yang patut kita syukuri. Apalagi juga kan speakernya juga udah stereo ya dengan keluaran suara yang balance antara speaker atas dan speaker bawah. Jadi makin mantep dah buat nonton. Eh iya tapi ada satu nih yang agak-agak bikin gue gemes. Fingerprintnya itu yang under display itu rada-rada lama, akurat sih akurat. Tapi waktu buat unlocknya itu nggak secepet hape-hape asal China. Selain upgrade pada refresh rate, yang juga mengalami peningkatan dari E52 ke E52s adalah chipset. Dari Snapdragon 720G ke Snapdragon 778G. Ini adalah chipset mid-range 700 seri paling grace dari Qualcomm. Dibangun dengan fabrikasi 6nm. Pake Core Cairo 670 berbasis Cortex-A78. Dan tentunya udah support 5G. Tapi gini, soal 5G-nya sampai video ini dibuat memang belum bisa dipake ya. Optimal. Bukan nggak support. Tapi cuma perlu nunggu software update aja. Nah nanti kalau udah dapet update, udah langsung keluar datuh opsi 5G-nya di network setting. Untuk varian yang dijual di Indonesia, kalau nggak salah itu ada varian yang paling tinggi, 8256GB dengan harga 6 jutaan. Sebenernya kalau Samsung masukin varian 6128, harga bisa lebih murah. Tapi mungkin Samsung itu nggak mau nanggung ya, jadi dibawa tuh yang paling tinggi aja langsung. Kalau storage-nya kurang ya ada slot microSD yang hybrid juga. Chipset udah oke, udah support 5G, buat game juga enak, RAM dan storage juga udah cukup banget. Nah kalau baterainya dikasih 4500mAh, yang mana lumayan ya, nggak gede-gede banget sih. Tapi kita tahu Samsung juga punya Galaxy M series yang baterainya bisa 6000-7000mAh. Fast charging-nya juga dikasih cuma 25W, kalah dari HP-HP asal China. Tapi ternyata angka memang bukan segalanya, karena baterainya 4500mAh ini bisa loh ngidupin HP ini sampai 2 hari atau seenggaknya sehari setengah lah. Mantep dah, udah impresif banget HP ini. Nah sedangkan untuk kameranya ya, kayaknya masih sama deh, kayak yang ada di Galaxy A52. Desain kameranya sama, jumlahnya sama, konfigurasinya juga sama. Main kameranya itu 64MP, ada OIS-nya. Ultrawide-nya 12MP, makro 5MP, dan satu lagi adalah depth sensor 5MP. Dan kamera depannya itu 32MP. Kalau dari pengamatan gue ya, kualitas kamera A52s ini adalah yang paling dekat dengan kualitas kamera flagship-nya Samsung. Secara overall itu udah enak banget di mata ya, kecuali untuk kaum pixel peeping. Yang kalau lihat foto itu harus di-zoom aja, baru bahkan berasa bedanya. Dimana hasil A52s ini gak setajam HP flagship-nya Samsung. Tapi yang agak bikin gue heran ya, pas gue coba foto, dynamic range-nya, dan bandingkan langsung sama Vultry, kok hasilnya bagusan HP ini ya? Ini sekaligus ngebuktiin ya, kalau kamera HP ini tuh emang bukan kaleng-kaleng. Detail dan ketajamannya mungkin emang masih kurang. Tapi bisa diandelin buat ngotret di skenario-skenario yang rumit. Bukti lagi kalau kameranya itu emang bagus ya, itu ada mode single tag yang biasanya itu ada di HP flagship-nya Samsung. Dan juga tone warna antar lensanya, terutama nih ya lensa wide dan ultra wide yang cenderung sama alias enggak belang. Dan buat rekam video, ya bisa dilihat sendiri aja dah, kualitas OIS-nya Samsung masih iya mau diraguin. Makanya gue bilang ya, ini HP pas banget dijadiin alternatif ya. Buat yang pengen beli HP flagship-nya Samsung, tapi tabungannya itu masih kurang. Atau buat mereka yang pengen beli HP dengan kualitas keseluruhan yang bagus, bukan cuma sebatas mentingin spek aja. Terima kasih.